Intro Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Ruang Hukum Acara khusus menyajikan pengetahuan tentang hukum Bersama narasumber dari kebangan akademisi dan praktisi hukum Ruang Hukum juga memberi informasi tepat dan akurat Tentang isu-isu aktual penegakan hukum baik daerah maupun nasional Inilah dialog ruang hukum Baik Assalamualaikum Wr. Wb pendengar dimanapun berada Kita berjumpa kali ini dalam program acara dialog interaktif Ruang Hukum Yang dimana acara ini akan hadir dalam ruang dengar Anda setiap Kamis Di tahun 2021 pukul 11 hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah Dan sebagai dialog ruang hukum perdana di siang hari ini Kita akan membahas berkaitan dengan topik mengenal hukum tata negara Bersama narasumber kami Ini dari Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Dayanik Sanani Bawabau Bapak Henry Ruben Gelong S.A.M.H Dan pendengar dalam perbincangan kita di pagi jelang siang hari ini Kami juga membuka line telpon Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam perbincangan ini Di line telpon 0402-2823994 Dan juga bisa melalui pesan WhatsApp kami Di nomor 0822-5972-9994 Kami ulangi di 0822-5972-9994 Dan mengalami perbincangan kita Kemudian kami sapa dulu narasumber kita Bapak Henry Ruben Gelong S.A.M.H Selamat pagi Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat walafiat Ini akrabnya bagusnya di pagi apa? Hendrik saja Hendrik, baik Bung Hendrik Bicara tentang perbincangan kita di pagi hari ini Yakni mengenal hukum tata negara Tentu hari ini banyak orang beranggapan atau berpendapat Atau juga mungkin menganggap begini Persoalan hukum ini hanya bicara seputar hukum pidana Dan hukum perdata Rupanya Ya, hukum tata negara juga itu ada Seperti apa mungkin mengawal perbincangan kita Berkaitan dengan hukum tata negara ini Pak? Ya, terima kasih Mungkin saya bisa menyapa Bung Apri Bung Apri Bung Apri Ya, terima kasih Bung Apri Ya, memang dalam konteks hukum tata negara Di Indonesia itu Setelah lain adalah diambil dari bahasa Belanda Ya, stahre Dalam bahasa Inggris itu Constitutional law Terus di bahasa Belanda Stahre Dia masalah kenegaraannya yang lebih menonjol Masalah kenegarannya Terus Perancisnya Droid Constitutional Memang tadi seperti Bung Apri sudah sampaikan bahwa Di kalangan awam memang orang hanya mengenal hukum perdata Ataupun hukum pidana Karena memang itu sering-sering terjadi Ya Tapi Orang tidak tahu bahwa ternyata di Indonesia ini Hukum tata negara itu Bahkan hampir sering terjadi juga Dalam kehidupan bermasyarakat Ya Berbangsa atau bernegara Ya, lanjut ya Faktor utama kita dan negara itu Faktor filsafat Terus faktor konstitusi Dan faktor politik Nah, inilah tadi Yang saya sering sampaikan bahwa Hayat termasuk pemilih juga itu Itu sudah masuk dalam Hukum tata negara Pembubaran partai politik juga itu Masuk dalam hukum tata negara Jadi Mungkin awam tadi bilang bahwa Hukum tata pidana Ternyata tidak Hukum tata negara pun Itu hampir mengawali proses-proses Dinamika Perkembangan Indonesia yang selama ini Baik-baik Jadi Pengertian danas kumtata negara tadi Bersumber pada akal pikiran manusia Sehingga pengertian dalam Kumtata negara pada umumnya Bersifat tetap Ya Misalnya pengertian demokrasi ya Itu bersifat tetap Terus Asas-asasnya bersumber dari Perasaan manusia Ya ini memang sering berubah-ubah Yang disebabkan oleh pandangan hidup Masyarakat yang akan berbeda-beda Tapi kalau akan dijabarkan lebih lanjut Sebenarnya itu masuk dalam nanti Sosiologi hukum Tapi kita hari ini akan membahas tentang Persoalan hukum tata negara Spesifik ya Baik Baik Bung Hendrik Kita berbicara hukum tata negara Seperti apa sebenarnya Pengertian dari hukum tata negara ini sendiri Jadi definisi hukum tata negara adalah Sekumpulan peraturan hukum Yang mengatur organisasi negara Hubungan antar alat kelingkapan negara Dalam garis horizontal dan vertikal Serta kedudukan warga negara Dan hak asasinya Nah ini tadi yang Beraturan hukum mengatur tentang organisasi negara Terus hubungan antar alat kelingkapan negara Dan garis horizontal Nah tadi yang saya bilang bahwa Disinilah negara punya kepentingan Seperti presiden dan wakil presiden Nah dalam konteksnya nanti Kenegaranya lagi yang lebih besar lagi Terus turun ke bawahnya lagi Menteri Terus turun ke bawahnya lagi Nanti kepala daerah Kalau di provinsi mungkin Gubernur Kalau di daerah itu Bupati dan wakil bupati Nah itulah tadi Sehingga orang bahwa Harus tahu bahwa ternyata Oh itu masuk dalam Ruang lingkup hukum tata negara Ternyata Nanti itu akan dijabarkan lagi Lebih teknis Demikian mungkin Bung Adol Baik Tadi disebutkan bahwa Memang hukum tata negara ini Berbicara persoalan Masalah negara juga Sebenarnya bisa dirincikan Seperti apa sih Daripada ruang lingkup Yang menjadi kajian Studi hukum tata negara ini Bung Hendrik Iya Kalau ruang lingkupnya sendiri kan Dia memang Hukum tata negara ini kan Memang membahas tentang negara ya Kan kadang-kadang orang bahwa Polisi dan tentara Contoh mamanya ya Polisi dan tentara Bahwa Oh nanti Kalau ada tentang pencurian Itu kewenangannya dimana Orang bilang Oh suruh tentara aja katanya Yang tangkap Karena sebenarnya itu kan Tugas dan kepolisian Tugas Nah itu negara sudah mengaturnya Begitu Sehingga lahirlah undang-undang kepolisian Nomor 2 tahun 2002 Untang kepolisian Terus undang-undang TNI Jadi itu konsepnya Sehingga dipilah-pilah Bahwa memang Tentaranya Tentang pertahanan dan keamanan Dengan kepolisiannya Tentang persoalan keamanan tadi Nah sehingga Masyarakat awam mungkin Bahwa tahu Kalau nanti terjadi persoalan Memang negara sudah mengaturnya Bahwa itu di kepolisian Bicara kalau Umpamanya Dalam konteks Kita di daerah ini Seperti apa sih Ruang lingkup Hukum Tata negara itu Menyentuh Di proses Di Dalam penyelenggaran Pemerintahan di daerah sendiri Oh iya Oke ya Sebenarnya juga Kalau mau membahas Lebih lanjut tentang Pemutatan negara Kayaknya kalau diskusi Satu jamnya Di sini mungkin Tidak cukup Iya Tapi kita hanya Mempilah-pilah saja Kewenangan kutatan negara Kan nanti Dikupas lagi Lebih dalam lagi Nanti mungkin Konsepnya Tentang alat negaranya Terus kedua Kewenangan Kewenangan daerah ya Data negara sendiri kan Kita mengandung Etris politika ya Iya Disitu ada legislatif Eksekutif Dan yudikatif Ya Mungkin orang awam Bukan bilang Apa itu yudikatif Apa itu legislatif ya Iya Legislatif sendiri Itu itulah yang disebut Dengan mungkin Anggota dewan ya Anggota dewan Dia DPR ya DPR RI Ataupun DPRD Kabupaten atau kota Nah inilah yang disebut Amanat rakyat tadi Yang diberikan kepada mereka Untuk Melakukan amanatnya itu Di dalam Legislatifnya Terus Eksekutif ini Pemerintah Yang tadi Yang kita bilang tadi Yang disitu masuk dalam Jajaran gubernur tadi Dan sebagainya Terus yudikatifnya ini ya Jaksa Hakim Dan Polisian Itu masuk Masuk disitu Nanti penjabarannya lagi Akan turun lagi Sampai ke bawah Berarti Bicara persoalan Trias politika Di daerah Itu juga ada DPRD Ada Pemerintah Dan penegak hukum Itu posisinya Dalam kedudukan Pertanegara kita sama ya Ya sama Masing-masing nanti akan menjalankan Secara Secara hukum Bahwa kalau Itu tadi saya bilang Kalau yudikatif nanti Itu tentang persoalan Penegakan hukumnya Bahwa kalau ada Persoalan-persoalan hukum Nanti diserahkan Kepada Jaksa Hakim Nanti kalau Bermanya Bersentuhan dengan Program daerah Mungkin yang dirasa Kurang bagus Itu bisa ke DPR Persoalan nanti diberikan Kepada mereka Untuk Ibaratnya Mengawal Kebijakan pemerintah Sejauh mana sih Pemerintah berbuat Yang terbaik Buat rakyatnya Itu bagian daripada Legislatif Legislatif Bung Hendrik Bicara persoalan Apa namanya Kajian Hukum Tata Negara ini Kalau kita Ketahui bahwa Kalau bicara Pidana Atau perdata ini Langsung Merujuk kepada masyarakat Mengatur kepada masyarakat Kalau kajian hukum Tata negara sendiri Seperti apa dia Kajian hukum Tata negara kan Sebenarnya dia Memang Tadi ya Alat negara Dia mengatur tentang Kebijakan-kebijakan negara Terus Apa yang dikeluarkan Oleh negara itu Apakah itu Bertentangan dengan hukum Atau tidak Atau mungkin Mengeluarkan Pirda Atau mengeluarkan Suat keputusan Menteri Atau Presiden Itu apakah Salah Atau tidak Itu Atau mungkin Apa Membahas tentang Aturan-aturan yang Mungkin Undang-undang yang Lebih tinggi Yang Kebawahnya Itu Kuntutan negara Kalau Pidananya tadi Ya mungkin Langsung Kalau Bawahnya Yang bersalah Itu Langsung Diproses Hampir sama sih Sebenarnya Hukum itu Hanya berbeda Tentang Fokusnya Tata negara tadi Tentang negaranya Cakupannya Bersal Bicara juga Membahas juga Persoalan Posisi hukum Bung Hendrik Bung Hendrik Bicara persoalan Tadi Hukum Tata negara ini Saya juga ingin Bertanya Berkaitan dengan Kebijakan tadi Yang disebutkan juga Menjadi bagian daripada Ruang lingkup Hukum Tata negara sendiri Contoh di daerah hari ini Kayak kemarin Ada Imbauan pada Malam tahun baru Itu Pedagang Itu Dilarang untuk Menjual di Malam pergantian tahun Apakah itu Menjadi bagian Daripada Apa namanya Sebuah pelanggaran Atau seperti apa Oh iya Terima kasih sekali Memang pertanyaan ini Sangat bagus ya Sebenarnya disini Inilah tugasnya negara Bahwa negara itu Melindungi Masyarakatnya Hari ini memang Kita terkena Musibah ya Musibah ya Yang dibilang Orang Covid-19 Dan itu Menjadi wabah Bukan hanya di Indonesia Kayaknya Hampir seluruh dunia Itu menjadi wabah Larangan itu sebenarnya Menjadi tujuan negara Untuk melindungi Masyarakatnya Karena hari ini Sifatnya emergensi Maka negara memang Harus melarang Karena itu Negara punya tujuan Salah satunya juga Adalah melindungi Warga negaranya Dan kalau itu Sifat Aturan itu sudah dikeluarkan Bahwa memang Melindungi negara Memang itu sudah Dibenarkan dalam aturan Terus kedua Ada sifat negara Adalah satu Memang sifat memaksa juga Sifat memaksa Ya Sifat memaksa Itu negara Tapi dalam sifat memaksanya Ini memang juga Itu tidak bertentangan juga Dengan Kayak tadi kan Covid-19 Tadi itu kan Wabah Dan itu hampir Seluruh dunia Kalau itu dibiarkan Masyarakat berkeliaran Kemana-mana Terus Tadi Berbaur Tidak mematuhi Protokol kesehatan Itu kalau yang kena Pribadinya mungkin Ya oke-oke saja Tapi ternyata itu Wabah itu Bisa menjangkiti Yang lain Sehingga Kalau ini dibiarkan Pasti Pemerintah akan Akan sulit juga Untuk Apa Menekan Covid-19 Nah maka dikeluarkanlah Aturan bahwa Untuk tahun baru Ya tidak boleh Berkerumun Menjual Apa dan sebagainya Tetapi Juga Um Hendrik Pasti tentu Masyarakat bertanya-tanya Karena kebijakan-kebijakan Seperti larangan Untuk berjualan Di malam pergantian Tahun itu Apa namanya Berbeda-beda Tiap daerah Seperti hal yang Kayak dikendari Itu Masih boleh Nah Bawa-bawa tidak Ini seperti apa Walaupun memang Secara mungkin Tiap daerah memiliki Kajian khusus Berkaitan dengan Kesehatan Dari sisi kesehatan Atau kepatuhan Warga Tetapi Memang Ini memang bisa begitu Kalau kita lihat Dari persoalan negara Yang dikeluarkan Sebenarnya memang Aturan ini Mengikat keseluruhan Kan ini kan Pandemi Corona Yang Tanda-tanda kutip Emergensi kesehatan Emergensi kesehatan Bahwa Kan siapapun Orang tidak akan mungkin Inginkan sakit Ya Siapapun dia Tapi masalahnya adalah Corona ini kan Menyebar tidak Bilang Apa ya Dalam seksesatan ya Saya bukan orang kesehatan Tapi Apa ya Kalau Sepintas Cepat Maksudnya Dia punya wabah Nah dari sini Negara tadi Negara tadi Punya Punya keinginan Untuk melindungi warga Salah satu Tujuan-tujuan Memang Negara melindungi Kita dalam Dalam Htn Nah ini yang memang Harus dipaksakan Keseluruhan Hanya memang saya lihat Saya lihat Di daerah Kadang-kadang Ini Ya Aneh ya Dalam tanda kutip oklum Kadang-kadang Pemerintah mungkin Membiarkan Sebenarnya itu Bukan membiarkan Tapi masyarakatnya Kadang-kadang Ya Ah kan Ketanya ini Corona ini Hanya macam-macam Ketanya Peran sebagainya Ya Peran sebagainya Padahal sebenarnya Kenyataannya kan Ada gitu Sehingga Masyarakat Memang Dibutuhkan juga Memang Pemahaman Kesehatan yang lebih Sebenarnya Karena Terus terang Kita juga Kalau dalam Hukum-hukum Tidak bisa Bekerjanya hukum Ini kan tidak bisa Hanya undang-undangnya Saja Walaupun undangnya Baik Tapi kalau Pemahaman Masyarakatnya Juga kurang Nah ini yang Merupakan juga Dilema Karena ketidakfahaman Masyarakat juga Itu kan menjadi Penghampat juga Untuk Bekerjanya hukum Lebih maksimal Baik Berdengar Dimanapun Anda berada Kembali juga Kami ingatkan Bagi Anda yang Ingin bergabung Dalam perbincangan ini Kami membuka Lain telpon Di 0402 2823 994 Atau Melalui Pesan WhatsApp kami Di nomor 0822 5972 2994 Saya kembali Lagi ke Bung Henry Bung Henry Bicara persoalan Hukum Tata Negara ini Apa sih Yang menjadi pendekatan Studinya sendiri Untuk Hukum Tata Negara ini Ya Pendekatan studinya Memang Kunturan negara adalah Kan dia Tentang negara ya Studinya Jadi memang Kita lebih spesifik Memang tentang negara Ya Jadi bagaimana Negara itu Dijalan Karena memang Di situ juga kan Tadi sudah disampaikan Bahwa Ada di sini Tentang Persoalan negaranya Tadi Yang Ini Pendekatan tadi Ya ini Ini tadi kan Hukum Tata Negara Tadi itu kan negara Jadi Hukum Tata Negara itu Mempelajari tentang Organisasi negara Tadi Susunannya Tugasnya Hak Pewenang Dan Pembagian Kerja Antar Lembaga Negara Yang Di dalamnya Meliputi Bahasan tentang Bentuk Negara Bentuk Pemerintahan Dan Pembagian Wilayah Tadi Sehingga Terbagi-bagi kan Nanti setelah itu Terbitlah kayak Otonomi Daerah Kemarin kan Yang Dulunya Tidak ada Sekarang Sudah ada Ya Karena itu Tadi Objek Pelajar Negara Dan Mempelajari Tentang Pembagian Juga Antara Lembaga Negara Dan Masalah Tentang Pemerintah Dan Pembagian Wilayah Oke Bung Hendrik Ada yang menarik Bicara persoalan Pembagian Apa namanya Tadi Kekosan Antara Legislatif Apa namanya Pembagian Apa namanya Kebijakan Antara pusat Dan Daerah Ada otonomi Ada otonomi Daerah Bung Hendrik Sendiri Selaku Akademisi Hukum Melihat Apakah Otonomi Daerah Itu Masih secara Baik Berjalan Hari ini Atau Juga Memang Sudah Sudah Fokus Kekosat Ini Yang Arahkan Kebijakan Kebijakan Iya Terima kasih Jadi Memang Kalau kami Dari Hukum Tata Negara Memang Tujuannya Para Pakar Hukum Kami Tata Negara Membuat Konsep Hukum Tata Negara Ini Untuk Pembagian Kekuasaan Contoh Begini Dulu Mungkin Kalau kita Mengurus Sesuatu Perpindahan Itu Kita Di daerah Ini Kan Kalau Kita Berangkat Ke Jakarta Itu Akan Sangat Dirasa Jauh Sehingga Dengan Pembagian Kekuasaan Kita Tidak Perlu Lagi Saya Mau Naik Pangkat Tidak Perlu Saya Ke Jakarta Karena Sudah Ada Wakil Daerah Tapi Memang Melihat Realita Otonomi Daerah Saat Ini Kayaknya Memang Undang-Undangnya Harus Dikaji Lebih 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 Dalam Lagi Karena Saya Lihat Realitanya Terkadang Di Otonomi Daerah Itu Membuat Kerajaan Kerajaan Tersendiri Terkadang Mungkin Dalam Tanda Kutip Bupati Mungkin Atau Gubernur Terkadang Karena Mungkin Sesuatunya Mungkin Merasa Bahwa Dia Pimpin Daerah Terkadang Dalam Berbuat Juga Mungkin Tidak Melalui Proses Hukum Itu Tadi Sehingga Mungkin Dalam Hal Contoh Ya Perpindahan PNS Terkadang Ada Di Daerah Yang Sudah Ada Perpindahannya Terkadang Sampai Di tempat Daerah Tertentu Itu Tidak Dilepas Dan Sampai Hari ini Pun Ada Orang Bung Henrik Saya Bicara Persoalan Otonomi Daerah Ini Kan Otonomi Daerah Ini Kalau Tidak Salah Ada Kewenangan Daerah Begitu Mengatur Relayanya Mungkin Begitu Ya Memang Kan Otonomi Daerah Itu Sebenarnya Mengatur Daerah Seluas Luas Tapi Konsep Ini Memang Seluas Luas Nyata Tetap Dibatasi Memang Otomi Daerah Diberikan Keluasaan Tapi Itu Dalam Tanda Kutip Kearifan Lokal Silahkan Mengelola Daerah Berdasarkan Undang Otonomi Daerah Itu Sekarang Mungkin Undang Nomor 23 Tahun Nomor 5 Tahun 2015 Yang Terbarunya Jadi Silahkan Mengatur Tapi Tapi Keenangan Juga Hukum Juga Mengatur Bahwa Walaupun Itu Luas Luasnya Sebebas Bebas Tapi Ada Aturannya Juga Untuk Karena Kalau Hukum Kalau Kewenangan Itu Diberikan Seluas Seluas Itu Bisa Berjadi Kekuasaan Yang Berbahaya Maka Memang Dalam Hukum Tata Negara Inilah Yang Diatur Walaupun Diberikan Kewenangan Seluas Seluas Tapi Ada Caranya Juga Yang Ini Yang Boleh Dilakukan Ini Yang Tidak Boleh Dilakukan Baik Bung Hendrik Bicara Mengenai Ruang Linguk Kajian Tata Negara Tadi Bung Terjadi Polemik Dalam Pengentian Pejabat Di Lingkuh Pemerintah Kota Bopal Tetapi Sebelum Kita Bahas Terkait Itu Kita Dengarkan Oke Terima kasih Bung Apri Wah Ada Berita Baru Berita Apa Itu Bagidan Ini Saya Dapat Berita Baru Dari Temanku Tunggu Saya Kirimkan Kamu Ih Hoax Ini Berhati Hatilah Dengan Berita Yang Tidak Benar Atau Hoax Jangan Biarkan Hoax Merugikan Dan Memeca Belah Kita Maka Selalu Bijak Terhadap Informasi Yang Kita Terima Jangan Ikutan Menyebar Hoax Untung Belum Saya Sering Lagi Di Medsus Iklan Layanan Masyarakat Ini Di Persembahkan Radio Republik Indonesia Jadikan RRI Bau-bau 99,4 Mega Sebagai Sumber Informasi Pendidikan Hiburan Dan Budaya Oke Baik Pendengar Dimanapun Berada Masih Dalam Program Acara Kita Ruang Hukum Bersama Narasumber Kita Yakni Bung Hendrik Yang Merupakan Ketua Program Studi Ilmu Hukum Uni Dayan Bobau Bung Hendrik Bicara Persoalan Hukum Tata Negara Sendiri Tadi Kita Sudah Membahas Juga Apa Namanya Daripada Objek Hukum Tata Negara Ini Dan Sebelum Kita Bahas Persoalan Tadi Menjadi Persoalan Persoalan Yang Sering Muncul Dalam Tata Negara Kita Khususnya Bicara Penggantian PNS Dan Apa Namanya Perkindahan PNS Saya Ingin Bertanya Dulu Ini Bicara Terkait Sumber Hukum Tata Negara Sendiri Apa Sebenarnya Menjadi Sumber Hukum Tata Negara Sendiri Iya Terima Kasih Bung Apri Memang Di Sumber Hukum Negara Ini Adalah Segala Apa Yang Menimbulkan Aturan Yang Mempunyai Kekuatan Bersifat Memaksa Yaitu Jika Dilanggar Akan Menimbulkan Sanksi Disini Sumber Hukum Ini Ada Dua Sumber Hukum Tertulis Yaitu Hukum Hasil Pekerjaan Perundangan Dari Berbagai Badan Yang Berwenang Tadi Undang Aturan Pemerintah Perjanjian Dan Lain Terus Kedua Disini Ada Hukum Adat Yang Tumbuh Dan Berkembang Di dalam Kehidupan Sehari-hari Rakyat Yang Akan Di Penguasa Memang Dalam Undang Juga Diakui Bahwa Hukum Adat Ada Selama Memang Masih Hidup Dan Berkembang Di Masyarakat Jangan Mengakum Hukum Adat Tapi Ternyata Tidak Hukum Adat Tadi Hukum Tertulis Hukum Adat Terus Jurus Prudensi Kumpulan Keputusan Pengadilan Mengenai Persoalan Tata Negaraan Yang Selanjutnya Lagi Ajaran Tentang Hukum Tata Negara Itu Sumber Hukum Bicara Persoalan Sumber Hukum Tata Negara Yang Secara Tertulis Salah Satunya Hukum Adat Apakah Di Bawa-bawa Ini Juga Masih Ada Begitu Berlaku Hukum Adat Atau Satu Wilayah Yang Dikatakan Itu Ada Namanya Kraton Kesultanan Beton Saya Tidak Saya Memang Akademisi Tapi Saya Mendengar Dari Ini Dan Memang Saya Orang Beton Disitu Ada Undang-Undang Martabat Tujuh Nah Itu Salah Satu Hukum Adat Yang Memang Kalau Direlevenkan Di Indonesia Masuk Dalam Kategori Tadi Sumber Hukum Tadi Karena Itu Undang-Undang Martabat Tujuh Disuk Sultanan Dan Banyak Juga Dari Sosiologi Hukum Yang Sosial Mungkin Sosiologi Itu Mengkaji Juga Tentang Dan Itu Masuk Kita Memang Karena Memang Kita Hidup Dan Berkembang Adatnya Dan Dari Dulu Sampai Hari Ini Hukum Adat Di Adat Di Buton Itu Itu Tumpu Dan Berkembang Dan Sampai Hari Ini Realitinya Ada Di Keraton sana Ketika Ada Kegiatan Adat Punya Imam Imam Sana Itu Kan Jelas Sana Di Sana Tentang Mereka Kajiannya Terus Penobatan Apa Laode Ketika Kemarin Ada Gubernur Ya Dinobatkan Sebagai Laode Sebagainya Itu Jadi Itu Bahwa Memang Esistensi Di Buton Sendiri Itu Jelas Ada Untuk Kalau Dalam Berbicara Tentang Bagian Hukum Tata Negara Baik Bung Hendrik Terlepas Dari Itu Kita Bicara Lagi Persoalan Ruang Lingkup Kajian Studi Tata Negara Ini Tadi Juga Salah Satunya Ini Bicara Persoalan Penggantian Jabatan Kita Berbicara Tarloskop Daerah Sendiri Persoalan Persoalan Yang sering Muncul Sebenarnya Dalam Penggantian Jabatan Kaitannya Dengan Hukum Tata Negara Seperti Apa Bung Hendrik Sebenarnya Kalau Kita Lihat Memang Untuk Memberikan Ada Terjadi Di daerah Kota Bobo Itu Sudah Sudah Ditanda Tangani Dan Dia Sudah Ibaratnya Perpindahannya Sudah Ditanda Tangani Oleh Wali Kota Contoh PNS Sudah Ditanda Tangani Oleh Wali Kota Dan Itu Sudah Lama Tapi Ketika Di Daerahnya Itu Tidak Mau Dilepas Bersaul 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 Kadang-kadang Juga Lucu Boleh Mungkin Begini Tidak Diberikan Contohnya Daerah Kota Bobo Kelebihan PNS Sehingga Untuk Menyerima PNS Lagi Pindahannya Mungkin Tidak Dizinkan Terus Kedua Lulus Butuhnya Tidak Ada Mungkin Itu Boleh Pemerintah Di Daerah Seberasana Boleh Di Bombana Mungkin Bisa Di Daerah Lain Atau Di Kulaka Boleh Tidak Melepas Soal Masalahnya Masalah Sekarang Memang Untuk Memberikan Hukumannya Juga Itu Memang Dalam Undang Tidak Terlalu Bersignifikan Efek Jiranya Tidak Karena Saya Lihat Juga Di Undang Untangnya Ataupun Di Aturannya Tidak Ada Yang Memberikan Hukuman Bahwa Kalau Dia Tidak Memberikan Tindahan Apakah Dia Dihukum Apakah Tidak Itu Yang Memang Harus Dibahas Terlebih Mendetail Nanti Karena Itu Yang Menjadi Masalah Apalagi Mereka Menganggapkan Otom Media Ya Kan Saya Saya Kan Yang Punya Kebenangan Di Situ Kalau Saya Lepas Ya Oke Kalau Tidak Ya Gimana Baik Bung Henrik Juga Ini Sering Kita Dapati Dan Pernah Terjadi Memang Contoh Hal Terjadi Rotasi Pergantian Pergantian Pejabat Di Lingkup Pemerintah Begitu Yang Kemudian Keputusan Itu Menuai Polemik Sehingga Orang Yang Parla Yang Digeser Penis Yang Digeser Itu Mengajukan Kebukatan Seperti Apa Oke Memang Bagus Sekali Jadi Sebenarnya Kalau Mau Ingin Merujuk Pada Pergantian Kan Kita Di Otonomi Daerah Ini Kan Kalau Biasanya Setelah Sudah Jadi Yang Terpilih Biasanya Itu Kan Dibisik Bisik Ganti Saja Itu Kepala Dinas Yang Itu Karena Itu Tidak Bagus Tidak Beres Kalau Kita Berkaca Pada Aturan Sama Seperti Presiden Mengganti Menterinya Kemarin Itu Karena Memang Benar Mungkin Diduga Karena Melakukan Tindak Tidana Korupsi Sehingga Untuk Mengisi Kekosongan Itu Karena Dia Sudah Terduga Mungkin Langsung Diganti Itu Boleh Karena Negara Ingin Mencari Yang Lebih Bagus Lagi Pemerintah Ingin Mencari Yang Lebih Bagus Lagi Menterinya Kan Itu Memang Benar Tapi Kadang Kadang Ada Kepal Lindas Mungkin Contoh Mungkin Menterinya Bekerjanya Sudah Memang Rata Bagus Tiba Tiba Di Pertengahan Jalan Diganti Memang Dalam Kejantan Negara Ini Yang Memang Harus Dibahas Karena Saya Lihat Tadi Persoalan Suka Dengan Tidak Suka Kayaknya Apalagi Sudah Pernah Menginggung Seseorang Sehingga Sudahlah Ganti Saja Itu Tidak Perlu Lagi Dipertahankan Padahal Tret Rekornya Ini Kepal Dinas Sangat Bagus Harusnya Ini Yang Dipertahankan Karena Kan Kita Membangun Daerah Bukan Persoalan Saya Suka Saya Ganti Saya Tidak Suka Saya Pertahankan Karena Kalau Diberikan Juga Pada Orangnya Yang Tidak Tidak Faham Dengan Itu Itu Kan Juga Akan Fatal Contoh Dia Lucu Juga Dia Jadi Kepala Dinas Pemerintahan Atau Mungkin Berbeda Fungsi Berbeda Keilmuannya Berarti Pung Hendrik Tidak sepakat Hari ini Kayak Menteri Kesehatan Yang Bukan Disiplin Ilmunya Bicara Kesehatan Tapi Ditunjuk Menjadi Menteri Kesehatan Sebenarnya Kalau Setujunya Bukan Tidak Setuju Sebenarnya Agak Kurang Merespon Artinya Begini Kan Alangkah Bagus Kalau Memang Diberikan Dari Memang Orangnya Contoh Kalau Dia Ahli Hukum Memang Harus Diberikan Ahli Hukum Karena Sehebat Apapun Orang Tidak Faham Kalau Dia Bukan Ahli Hukum Sama Juga Mungkin Dengan Kesehatan Bagaimana Bicara Kesehatan Kalau Ternyata Orangnya Bukan Ahli Kesehatan Dia Tidak Faham Sama Saya Kalau Saya Ditanya Tentang Masalah Kesehatan Biarpun Saya Faham Dalam Tanda Kutip Zaman Sekarang Baca Buku Media Internet Tinggal Kita Download Kita Bisa Pelajari Tapi Biar Bagaimanapun Saya Membacanya Saya Mengkajinya Saya Tidak Faham Karena Saya Tidak Lalui Tahapannya Itu Saya Tidak Tidak Di Lati Tidak Di Kesehatannya Atau Di Hukumnya Itu Jadi Memang Harus Diberikan Yang Tepat Bum Hendrik Bicara Persoalan Tadi Yang Para Pejabat Pejabat Yang Diganti Oke Bicara Kasus Menteri Sosial Yang Korupsi Sehingga Kemudian Itu Diganti Karena Persoalan Masalah Hukum Tetapi Ada Memang Kejadian Pejabat Pejabat Ini Yang Tidak Punya Masalah Tetapi Diganti Sendiri Tadi Menilai Bahwa Menilainya Itu Menjadi Sesuatu Yang Tidak Wajar Begitu Tapi Kadang Juga Pimpinan Daerah Contoh Pimpinan Daerah Mereka Memiliki Penilaian Khusus Terhadap Bawanya Itu Seperti Apa Sehingga Itu Diganti Karena Memang Mengelola Negara Itu Memang Kita Harus Satu Persepsi Antara Pimpinan Dan Ketua Itu Memang Gilimanya Juga Kenapa Kalau Memimpin Negara Atau Organisasi Kalau Tidak Satu Konsep Dengan Pemerintah Memang Menjadi Berbahaya Juga Contoh Salah Satunya Begini Saya Sebagai Gubernur Mungkin Kepala Dinas Saya Pilih Bung Apri Tapi Bung Apri Setiap Kali Saya Berikan Job Bung Apri Selalu Berdebat Dengan Saya Benar Ini Jadi Saya Juga Mungkin Ada Pertimbangan Sebagai Pala Daerah Ini Tidak Cocok Tidak Sejalan Dengan Saya Setiap Kali Saya Berikan Perintah Dia Kayaknya Mau Melawan Saya Dalam Bukan Melawan Tapi Dia Memberikan Lebih Banyak Koreksinya Ketimbang Dia Bekerjanya Memang Dalam Tahapan Itu Memang Di Pemerintah Daerah Apalagi Dia Punya Kekuasaannya Sebagai Gubernur Bupati Boleh Dia Ganti Hanya Kan Tadi Dalam Konsep Kuntutan Negara Dia Memberikan Saran Itu Untuk Kebaikannya Negara Karena Daerah Supaya Daerah Ini Lebih Bagus Lagi Ditata Bung Hendrik Bicara Hukum Tantanegara Ini Tadi Disebutkan Ini Membahas Berkaitan Dengan Negara Dan Juga Mungkin Peraturan 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 Tingkat Pusat Tetapi Juga Bung Hendrik Terkadang Banyak Yang Menjadi Pertanyaan Bagi Sebagian Masyarakat Berkaitan Dengan Kayak Tumpang Tindih Aturan Itu Contoh Bicara Persoalan Undang Undang ITE Dan KUHP Itu Terkadang Memunculkan Katanya Sebut Pasal Karet Seperti Apa Sebenarnya Sebenarnya Memang Di undang Itu Tidak Ada Pasal Karet Makanya Nanti Kalau Memang Merasa Itu Menjadi Polemik Itu Boleh Diserahkan Ke Mahkamah Konstitusi Apakah Ini Bertentangan Undang Lebih Tinggi Tidak Karena Setiap Undang Yang Keluar Tidak Tidak Bisa Ada Mekanismenya Dalam Hukum Tata Negara Tidak Bisa Langsung Setelah SK Keluar Atau Keputusan Keluar Langsung Hari Itu Juga Tidak Diberlakukan Harus Dikaji Lagi Dan Siapa Yang Nanti Mencabut Undang Itu Kalau Memang Itu Tidak Relevan Sehingga Mungkin Diajukan Di Kama Mahkamah Untuk Di Review Baik Buk Bicara Persoalan Hukum Tata Negara Ini Tentukan Kita Ketahui Bahwa Tadi Ketika Contoh Ada Masalah Pidannya Dia Bisa Dibawa Ke Pengadilan Untung Diputus Tetap Secara Berjenjang Kepolisian Kejaksaan Kalau Hukum Tata Negara Sendiri Ketika Itu Memang Memunculkan Masalah Dia Dibawanya Ke Jalur Mana Jadi Dia Hukum Administrasi Negara Salah Satu Contoh Dulu Kepala Sekolah Kepala Sekolah Tapi Tidak Itu Tentukan Kasus Dia Menunjob Dia Merasa Bahwa Putusannya Itu Tidak 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 Benar Karena Dia Dalam Tanda Kutip Tidak Berbuat Sesuatu Pidana Tidak Berbuat Berdata Tidak Berbuat Hal Yang Ini Dia Merasa Bahwa Benar Dia Masih layak Untuk Menjadi Kepala Sekolah Dia Mengugat Mengiliran Usaha Negara Dikendara Dan Itu Dimenangkan Dikembalikan Kembali Contoh Saya Setiap Hari Sudah Bertengkar Dengan Bung Apri Tapi Memang Setelah Bung Apri Mengugat Ke Pengentara Negara Dimenangkan Tapi Saya Ketemu Terus Dengan Bung Apri Jadi Secara Kesan Moralnya Seperti Setiap Hari Saya Ketemu Ini Sehingga Saya Merasa Setiap Hari Nanti Saya Carikan Jalan Walaupun Saya Kalah Sebagai Pimpinan Daerah Saya Kalah Saya Carikan Jalan Supaya Jangan Mekam Di Kepala Sekolah Nanti Saya Carikan Orang Lain Walaupun Dalam Konsepnya Tadi Dia Menang Jadi Menang Itu Kasus Pernah Ada Di Daerah Tidak Perlu Kita Sebut Tapi Itu Nyata Saya Cerita Juga Dengan Orang Kebetulan Saya Satu Satu Kapal Waktu Menuju Kekandari Dia Cerita Dan Memang Saya Pernah Sampaikan Ke Dia Kalau Bapak Merasa Tidak Pemicatannya Bapak Sebagai Kepala Sekolah Tidak Benar Dan Tidak Melalui Mekanisme Silahkan Ajukan Di Tune Silahkan Dan Dia Ikuti Saran Itu Dan Alhamdulillah Dia Menang Dikembalikan Hanya Tadi Walaupun Dia Menang Dia Kayak Kurang Digubris Sama Pemerintah Daerahnya Bung Henrik Bicara Persoalan Langkah Upaya Hukum Yang Bisa Senegara Ini Tadi Kan Di Pengadilan Senegara Dia Bung Henrik Memang Ada Tingkatan Tingkatannya Juga Seperti Kayak Pidan Itu Ada Banding Kasasi Ya Ada Sama Sama Nanti Kalau Kita Disini Kan Di Pesat Nanti Kalau Disini Kan Kita Belum Baik Pendengar Dimanapun Anda Berada Bagi Anda Yang Ingin Bergabung Bersama Kami Juga Masih Membuka Lent Telepon Kita 02-2823994 Atau Via Whatsapp Kami Di 0822 5972 994 Masih Dalam Perbincangan Dialog Interaktif Ruang Hukum Dengan Topik Kita Mengenal Hukum Tata Negara Bersama Narasumber Bung Henrik Bung Henrik Bicara Persoalan Tata Negara Ini Memang Cukup Kompleks Atau Cukup Luas Pembahasannya Memang Luas Itu Tadi Yang Saya Jabarkan Bahwa Selama Ini Kan Mungkin Masyarakat Hanya Mengenal Pidana Perdata Karena Itu Memang Kalau Pidana Perdata Memang Sering Terjadi Bahkan Kedupan Sehari-hari Pun Sering Tidak Pemerintah 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 Bertengkar Dengan Ini Surat Tugas Tidak Benar Apa Dan Sebagainya Itu Itu Masuk Dalam Kajian Hukum Tata Negara Nanti Dipilah-pilah Lagi Ke Bawahnya Bung Henrik Bicara Hukum Tata Negara Ini Juga Membahas Persoalan Tadi Aturan Aturan Kaitannya Dengan Perda Kalau Dalam Sisi Hukum Tata Negara Membuat Sebu Aturan Itu Harus Apa Dia Mengedepankan Seperti Apa Sebenarnya Pertama Satu Dia Kan Aturannya Memang Harus Jelas Terus Kedua Apa Yang Kita Harus Buat Contoh Untuk Mengedepankan Kebaikan Masyarakat Kalau Perdanya Ternyata Tidak Mengedepankan Kebaikan Masyarakat Tidak Masuk Dalam Asas Manfaat Tidak Masuk Sehingga Ini Yang Memang Harus Dikaji Memang Harus Melibatkan Akademisi Terus Dari Pihak Eksekutif Juga Itu Dilibatkan Hanya Kadang Kadang Inilah Kelemahannya Juga Kita Hari Ini Kan Terus Terang Saja Kalau Membahas Aturan Itu Harusnya Orang Hukum Memang Terus Kedua Kemampuan Juga Anggota Dewannya Kita Terbatas Dengan Persoalan Ini Terbatas Sehingga Kadang Kadang Juga Yang Pernah Sering Dibicarakan Waktu Itu Bahwa Saya Tahu Kalau Setribanding Itu Setribanding Untuk Apa Itu Kan Kadang Kadang Tapi Itu Kan Kembali Ke Persoalan Daerahnya Bahwa Setribanding Itu Bagus Untuk Membandingkan Daerahnya Kita Sehingga Kita Kembali Nanti Bagus Kalau Konsep Ini Yang Yang Dibagus Oh Ya Oke Kalau Begitu Buat Peraturan Daerahnya Supaya Jangan Hanya Sekedar Kita Mau Tapi Itu Diringkari Juga Dengan Aturan Memang Ini Sudah Ada Aturannya Bahwa Harus Kita Seperti Ini Jangan Hanya Oh Ya Jalankan Tapi Ada Perdanya Setelah Ada Perdanya Diturunkan Lagi Kebawah Aturan Pelaksananya Oke Baik Ada yang Menarik Berkaitan Dengan Perdaya Ini Kemarin Juga Muncul Informasi Berkaitan Bahwa Pol PP Ini Akan Menerapkan Sanksi Penjara Bagi Pelanggar Pelanggar Perdaya Dan Itu Memang Tertuang Dalam Perdaya Tersebut Terkait Saksi Menariknya Disini Rupanya Penyidik Itu Bukan Hanya Dari Kelangan Polri Tetapi Ada PNS Seperti Itu Benar Disitu Kan Ada Penyidik PPNS Penyidik Negara Pemerintah Juga Bisa Masuk Disitu Kayak Inspektorat Hanya Kalau Inspektorat Tadi Kalau Persoalannya Dia Tentang Persona Dikembalikan Tetap Dikembalikan Ke Kuntutan Negara Contoh Kayak Jam Kantor NS Berkeliaran Di Lipo Berkeliaran Di Pasar Itu Kajian Kuntutan Negara Administrasinya Dan Itu Diproses Sampol PP Tapi Kalau Perjualan Pidananya Tetap Harus Dikembalikan Walaupun Memang Kewenangannya Pemayas Dibuat Tapi Ketika Tersangkut Perjualan Pidana Harus Dikembalikan Ke Polisi Yang Ada Dari Pihak Kepolisian Ada Contoh Kasus Bung Hendrik Ini Berkaitan Dengan Kayak Kemarin Sempat Teribut Sehingga Ada Para Lura Ini Yang Diperiksa Oleh Apa Namanya Inspektorat Sehingga Itu Menjadi Dasar Keputusan Wali Kota Untuk Mengganti Lura Tersebut Karena Melanggar Seperti Oh Iya Kalau Yang Itu Memang Saya Kebetulan Itu Saya Sendiri Juga Yang Kasus Kasus Bansos Kebetulan Itu Kami Sendiri Yang Turun Kelapangan Satuan Siswa Pelajar Melalui Sekretari Saya Kemarin Itu Yang Memang Disampaikan Karena Memang Itu Sudah Melanggar Karena Itu Pengli Yang Tidak Diatur Artinya Informasi Yang Berat Itu Karena Persoalan Dia Itu Bansos Yang Sudah Diberikan Tapi Dia Potong Itu Memang Jelas Masyarakat Tersendiri Yang Sampaikan Itu Tadi Saya Bilang Karena Tersangkut Pidana Maka Memang Harus Diganti Tapi Maksudnya Artinya Yang Terjadi Hari Ini Pejawatannya Diganti Proses Pidana Seperti Apa Dalam Hukum Dalam Konteks Hukum Memang Ada Namanya Kebijakan Kebijakan Katanya Orang Kalau Mumpung Masih Bisa Dibina Dibina Kalian Memang Dalam Hukum Itu Ada Namanya Hukum Yang Biasa Yang Tidak Menyerempit Ke Kalangan Orang Banyak Itu Bisa Diselesaikan Dalam Koridornya Kita Tapi Kalau Extraordinary Crime Itu Tidak Bisa Walaupun Sudah Sudah Diselesaikan Maka Harus Diproses Dia Lanjut Kedepan Bung Henrik Bicara Kaitannya Juga Dengan Hukum Bantuan Bantuan Ini Sebenarnya Seperti Apa Yang Kemudian Ini Menjadi Bagus Dan Sehingga Tidak Memunculkan Persoalan Seperti Ini Kalau Kami Dari Hukum Tata Negara Memang Undang-undang Jelas Bahwa Bantuannya Jelas Diturunkan Dari Pusat Sampai Sampai Diberikan Kesana Sebenarnya Kita Tidak Berneko Itu Kembali Ke Persoalan Oknum Memang aturan Kadang-kadang Sudah Oke Tangannya Disalah Disalah Gunakan Makanya Ini Memang Kedepan Hukuman Ini Harus Diberi Lebih Efek Jera Lebih Tinggi Lagi Sehingga Ketika Orang Tidak Mau Lura Mau Camat Mau Wali Kota Sekalian Mau Gubernur Sekalian Ketika Bermain-main Dengan Barang Ini Takut Begitu Karena Lucu Ini Bantuan Untuk Rakyat Yang Seharusnya Dalam Tanda Kutip Memang Sudah Sakit Ketika Ada Bantuannya Lalu Kita Juga Mungsu Not Itu Uang Kan Bagaimana Ya Kayaknya Orang Tidak Punya Perasaan Seperti Di Satu Sisi Bung Hendrik Bagaimana Bung Hendrik Menilai Apakah Ini Sebuah Pelenggaran Contoh Masyarakat Ini Terdampak Covid-19 Lumpuh Secara Ekonomi Sehingga Dia Setengah Mati Khususahan Untuk Makan Tetapi Dia Tidak Mendapatkan Bantuan Apakah Itu Masyarakat Bisa Melaporkannya Begitu Kan Kalau Saya Lihatkan Begini Ada Contoh Kasus Kemarin Kan Di Data Dulu Kan Untuk Menjapatkan Bantuan Dulu Pemerintah Dara Siapa Siapa Yang Layak Siapa Siapa Tidak Saya Tidak Tahu Jelasnya Di Lapangannya Tapi Ada Beberapa Orang Nyata Tadi Miskin Tidak Tidak Dapat Ada Orang Yang Dalam Tandaku Memang Contoh Kasus Terjadi Yang Mampu Katanya Dapat Itu Yang Lujur Makanya Dalam Kajian Untuk Tantai Negara Ini Yang Tadi Saya Bilangkan Bisa Itu Kalau Surat Keputusannya Walaupun Sudah Dikeluarkan Bisa Diberhentikan Bahwa Keputusan Itu Tidak Berlaku Dulu Sementara Karena Tadi Bantuannya Masyarakatnya Masih Ada Yang Tidak Terdata Kementeri Kan Juga Sudah Menyampaikan Bahwa Dia Akan Mengkaji Ulang Tentang Data Tersebut Jangan Sampai Mungkin Salah Kasih Atau Mungkin Masih Datanya Belum Final Belum Baik Sehingga Di Data Ulang Siapa Yang Masih Berhak Di Daerah Kan Bagaimana Masyarakat Ruang Yang Diberikan Masyarakat Untuk Kemudian Memperjuangkan Hakkannya Itu Karena Bicara Sudah Ada Keputusan Ini Sementara Masyarakat Masih Mengadu Kemana Boleh Memang Dalam Hukum Negara Tadi Organisasi Organisasi Yang Hidup Di Masyarakat Itulah Yang Menjadi Penyeimbang Karena Memang Terus Terang Dalam Hukum Negara Kan Kekuasaan Itu Kalau Diberikan Terlalu Besar Itu Berbahaya Memang Memang Tidak Bisa Dibohong Itu Kekuasaan Kalau Diberikan Apalagi Manusia Manusia Ini Cenderung Kalau Diberi Satu Jadi Dua Dua Jadi Tiga Kekuasaan Itu Kalau Diberikan Maka Organisasi Yang Hidup Di Masyarakat Itulah Menjadi Penyeimbang Silahkan Masyarakat Mengadu Ke Organisasi Yang Memang Diakui Dan Yang Terdaftar Di Pemerintah Kota Bawabaw Atau Di Daerah Lain Silahkan Mengadukan Ke Situ Sehingga Itu Bisa Didamping Organisasi Lain Karena Memang Di Htn Memang Diakui Tadi Organisasi Yang Hidup Di Masyarakat Tetapi Bukan Hanya Sekedar Hidup Tapi Memang Ada Dia Terdaftar Di Kesebang Pol Jadi Bukan Oh Ini Organisasinya Ada Tapi Terdaftar Nanti Jadi Kasus Lagi Yang Di Jakarta Oke Baik Bung Hendrik Memang Cukup Banyak Hal Yang Kemudian Mesti Dibahas Dalam Perkaitan Dengan Hukum Tata Negara Kita Namun Juga Waktu Yang Membatasi Kita Di Perbincangan Kita Dalam Edisi Kali Ini Namun Sebelum Kita Akhiri Perbincangan Kita Apa Sebenarnya Menjadi Ingin Disampaikan Sebagai Closing Statement Terkait Mengenal Hukum Tata Negara Sendiri Oke Saya Ingin Closing Statement Adalah Satu Pertama Bahwa Saya Ingin Masyarakat Kedepan Lebih Memahami Konteks Hukum Berbicara Tentang Kesehariannya Juga Manusia Yang Tidak Bisa Juga Dibohongi Bahwa Kita Ini Kan Selalu Akan Berusan Dengan Pemerintah Entah Legislatifnya Entah Itu Eksekutifnya Dalam Kesehariannya Kita Pasti Kita Berhadap Artinya Kalau Masyarakat Juga Mengetahui Bahwa Ternyata Ada Hukum Tata Negara Lebih Bagus Lebih Baik Sehingga Ketika Hak Dan Kewajibannya Orang Oh Ini Masalah Kepala Sekolah Dipecat Berarti Sekarang Itu Berarti Kepala Negara Nanti Teknik Hanya Lagi Jadi Kalau Masyarakat Awam Bisa Itu Kan Bagus Sehingga Bekerjanya Hukum Itu Juga Bisa Lebih Kompleks Karena Biarpun Undang-Undangnya Baik Pendekat Hukumnya Juga Baik Tapi Kalau Masyarakat Tidak Memahami Aturan Itu Akan Terkendala Juga Begitu Karena Tiga-tiganya Komponen Itu Harus Berjalan Kalau Mau Hukum Itu Bisa Berjalan Maka Tiga-tiga Komponen Harus Berjalan Itu Yang Kita Baik Baik Terima kasih Bung Hendrik Atas Kesempatannya Di Siang Hari Oke Baik Pendengar Dimanapun Anda Berada Demikianlah Perbincangan Kita Dalam Dialog Interaktif Ruang Hukum Dan Pendengar Acal Dialog Interaktif Ruang Kili Kerabat Kerjaan Bertugas Saya Afri Ensa Pamit Untur Diri Dari Ruang Dengar Anda Air kata Bila itaf Gualdaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh